Intro Mereka bertanya, ini siapa? Beniwenda main Dua provinsi paling timur Indonesia membarat Aksi demo berujung pembakaran terjadi di sejumlah kota dan kabupaten di Papua dan Papua Barat Aksi demo pertama pecah di kota minyak Manokwari, Papua Barat Aksi masa demo damai berakhir rusuk Masa membakar kantor DPRD Papua Barat, membakar sejumlah kendaraan, merusak sejumlah ATM Dan merubuhkan tiang lampu lalu lintas tercatat lebih dari 10 fasilitas publik rusak Belum lagi padam api di kota Manokwari Aksi demo juga pecah di kota Sorong dengan modus yang sama Ribuan masa yang semula melakukan aksi demo damai berakhir rusuk dengan membakar sejumlah perkatoran Termasuk kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Membakar lembaga pemasyarakatan hingga menyebabkan lebih dari 258 narapidana kabur Masa tak hanya membuka ada jalan Mereka juga membakar rumah Hingga merusak fasilitas bandara Domin Eduard Osok Sorong Aksi masa berlanjut di hari kedua Aksi longmas demo damai menuju kantor wali kota Sorong Orasi masa yang semula tertib menjadi tak terkendali Mereka melempari wali kota Sorong Lombertus Jitmau Dengan botol plastik yang tengah bicara di tengah masa Setelah tadi telah berlangsung aksi damai longmas damai Sam dari jalan Ahmad Yani menuju kantor wali kota Sorong Terlihat di depan kita aparat keamanan terus melakukan pengejaran Masalah rasisme berbuntut panjang 20 Agustus 2019 aksi demo anarkis melebar ke kabupaten Fakfak Masa yang akan mengibarkan bendera Papua Merdeka Di kantor bupati Fakfak harus berhadapan dengan masa merah putih Bentrokan tak dapat dihindari Pasar tumburani dibakar masa Dari Papua Barat aksi demo melebar ke Timika Papua 21 Agustus 2019 aksi demo anarkis membakar gedung DPRD Mimika Hotel Grand dan sejumlah kendaraan menjadi korban amum masa Sehari berselang aksi demo masa terjadi di kabupaten Nabire, Papua Aksi masa membelokade jalan utama Walaupun sempat terpanci dengan aksi lempar batu Tapi untuk saja aksi masa dapat berakhir damai 26 hingga 28 Agustus Demo serentak di tiga kabupaten yang berdekatan Kabupaten Dodiay, Deay, Paniay di hari pertama dan kedua Demo berjalan damai Masyarakat yang mengungsi ke kantor Kodim pun kembali pulang Di hari ketiga 28 Agustus 2019 Aksi masa tak terbendung Serangan aksi masa pada aparat menyebabkan korban di kedua belah pihak Satu TNI gugur dan empat masyarakat sipil meninggal di halaman kantor Bupati Deay Serangkaian aksi demo yang berakhir anarkis di Papua dan Bupati Barat Awalnya dipicu dari rasa sakit hati atas ujaran yang mengandung rasisme dan tidak ehetis terhadap masyarakat Papua Peristiwa di asrama mahasiswa Papua Surabaya berbuntut panjang Walaupun Polda Jawa Timur telah menetapkan tiga tersangka Atas tentang ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong di Surabaya Tri Susanti alias Susi Korab Masa Ormas yang melakukan pengepungan di depan asrama mahasiswa Papua SA Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemkop Surabaya Dan YouTuber Adria Adiansah Tapi kerusuhan dan aksi demo masih terus berlangsung di beberapa tempat di bumi cendrawasi Kami sudah mengeluarkan DPU Yang nanti kami akan tunjukkan Dan surat untuk permintaan red notice Yang mana kemarin dari hasil gelar Pihak Ubinter dan melalui Interpol Sudah berkomunikasi Dengan Kementerian Buang Negeri Dan dengan KBRI Dan saya mendapat kabar Berilika sudah ada komunikasi langsung Dengan pihak KBRI Peristiwa di Surabaya inilah yang akhirnya menjadi pemicu aksi demo Di lebih 11 kabupaten dan kota madia di Papua dan Papua Barat Tuntutan aksi demo pun berubah-ubah Aksi demo 19 Agustus yang semula protes atas perlakuan rasisme Berubah menjadi sembilan tuntutan Meminta agar Papua bisa mengurus dirinya sendiri Meminta referendum Meminta seluruh aparat di Papua dipulangkan Meminta Presiden Jokowi datang untuk meminta maaf Hingga tuntutan Papua merdeka Rentetan demo yang terjadi di Papua dan Papua Barat Ternyata cukup mencengangkan sejumlah tokoh dan pejabat daerah Para tokoh adat, masyarakat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkominda bersikukum Aksi demo yang terjadi di Papua Tidak mewakili sikap dan adat masyarakat Papua Itu yang tadi dikatakan bahwa Yang sifatnya anarchis itu tidak dikenal Dalam kehidupan berbangsa dan negara Khususnya kami orang pagi itu Ya masyarakat kita ini karena kami dilatari oleh budaya kami Yang tidak mengenali yang sifatnya anarchis begitu Kami tetap diam saja dan melihat Dan kami percayakan pada pihak yang berwajib Dalam hal ini pihak kepolisian Kami minta supaya hukum ditegakkan Bahkan mereka menduga ada kelompok tertentu Yang ingin memainkan Papua Ini sesuatu yang aneh Di luar adat istiadat kami, di luar kebiasaan Karena kerusuhan ataupun demonstrasi itu Tidak dikenal di wilayah adat sini Segala keputusan, segala kepentingan itu Biasanya dibicarakan di para-para adat Oleh Ndwafi, kepala suku Baru keluar perintah Mereka kaget Kenapa ini terjadi di sini Dan mereka bertanya Ini siapa? Nah oleh Karinita Harni Menanyakan sikap bahwa Ada adalah agenda masyarakat orang dari luar wilayah Tabi Dan kami menolak terhadap tindakan-tindakan itu Bila sejumlah masyarakat, toko adat, suku dan foko minda Menyatakan rentetan, aksi demo yang terjadi di Papua Tidak mewakili sikap masyarakat Papua secara keseluruhan Lalu, siapa yang memainkan generan kerusuhan di Papua? Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih